wuhh mantap-mantap Joss Joss dan Joss ini produk dari luar ini firma, mantap Joss ini kalau di lamp namanya Amatisk Quartz aslinya ini bentuknya seperti tower-tower piramid jadi tulis guys memukuk baru-baru ya guys, sejap ini mantap, just tarik, mungkin warna biasa ini karena seperti ini saya jual, lakas dan beli sarang bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel, channel, baju kurupan gamestone mantap, joss, liru biasa, yaa, asr berikut, alhamdulillah guys, gimana kabarnya hari ini semoga anda baik, saya juga baik, alhamdulillah amin dan selalu saya akan makanlah ketika anda lapar dan jangan lupa ngopi dan news guys alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan review guys ya ini ada pesanan beberapa barang nah ini kalau nggak di review atau unboxing jadi emang-emang seperti itu guys ya ada pesanan barang kita akan cek satu persatu jenis sepatunya apa saja barangkali bisa menjadi pengetahuan untuk kita bersama seperti itu barangkali ada yang order juga lumayan guys jadi yang kita review ini semuanya sudah terjual ya iya, jadi sistemnya order dulu bayar baru kita kasihkan ke orangnya seperti itu guys iya, lumayan guys orang modal beli duit, beli party hahaha, alhamdulillah oke, yang belum subscribe ini sudah terjual dan ini sudah terjual semua guys mantap cos luar biasa jadi rekan-rekan bagi yang berminat untuk yang saya review ya bisa order nanti akan saya pesankan seperti itu guys mantap cos kita akan review dari yang mana dulu ya hmmm saya jelaskan secara singkat ya yang ini gelang kiok yang ini bola ametis yang ini bentuk hati leontin ya yang itu adalah kalung kiok mantap cos kita review dari yang ini dulu guys nah ini adalah gelang kiok ini guys jangan main-main ya ini gelang kiok birma wuhh mantap-mantap cos, gandos ini bukan dari kebumen ya ini produk dari luar ini birma mantap cos dan ini sudah terpesan semua ini tinggal nanti dikasihkan ke orangnya mantap cos dan ukurannya pun berbeda-beda ya di kebumen aja juga sebenarnya pengrajin untuk gelang ini cuma pengharapannya masih kurang bagus ya karena keterbatasan daripada alatnya gas ya jadi untuk membuat sebuah gelang seperti ini ini dibutuhkan batu yang lumayan solid guys jadi kalau enggak solid itu bisa retak-retak ke ini nanti waktu pengeboran dan pengeborannya juga lama untuk membuat seperti ini untuk untuk yang gelang jauh jawa ya ini kan dari luar jadi saya bisa ambil murah karena mungkin disana produk massal dan alatnya lebih canggih sedangkan yang disini alatnya ya sepatas mata bor dan kadang pun mata bornya mata bor kurang bagus dan mesin bornya itu kadang pakai mana-mana mesin bor tangan jadi aduh masih sangat kurang canggih lah sepertinya itu untuk pembikinan saja itu mahal guys bisa nyampe tiga ratusan untuk membuat seperti ini jadi ya untuk bikin gelak kiop seperti ini untuk hilang kiop jawa ya jadi ya belum ada lah seperti itu ada pun ya karena harganya sangat mahal dan hasilnya kurang bagus enggak seperti ini jadi kurang laku seperti itu mantap cos mungkin bila suatu saat ada investor yang mau menginvestasur kon menginvestasur investasi alat-alat untuk kerajinan bisa mungkin diproduksi masalah akan lebih murah lagi ini guys mantap cos semoga saja ya mantap cos dan itu warna wuuu cantik ciamik ini gelang kiop firma semoga besok-besok gelang kiop jawa yang kita review mantap cos ok lanjut lagi yang disini adalah bola-bola ametis ya nah ini ungu-ungu asli guys bukan kuatan ya ini adalah ametis kuat aduh wuuu cantik-cantik cantik mantap-mantap mantap ungges ini kalau di lab namanya ametis kuat ini jenis kuat ya umumnya pun ini asli aslinya ini bentuknya seperti tower-tower piramid cuma ini dibentuk menjadi bulat seperti ini dan ini untuk biasanya untuk pajangan yang ada juga untuk terapi heling hahaha dan ini ada motif jenjung kerajatnya tuh guys mantap cos dan warnanya beda-beda ya ini kayak anak saya kasih dua contoh ini wawannya ungu dan ini ungunya tua gelap ini ungunya ungu gelap mantap cos ada juga ungunya yang agak muda ini ungunya muda nah ini mandan tua sedidik lumayan lah guys nah itu ya ini adalah bola-bola ametis mantap cos luar biasa dan untuk ametis ini belum ada pengrajinnya juga jadi alatnya lebih kalah alat sebenarnya jadi di Indonesia itu terutama di kebumen ya itu alatnya masih keterbatasan masih ya bila masih manual lah kurang canggih ada mungkin alatnya seperti ini untuk pembentukan bola-bola kristal seperti ini itu hanya ada di satu di Sukabumi tuh produk yang besar iya setahu saya untuk produk yang besar untuk dipilih ke luar negeri itu dari Sukabumi sebenarnya di Papua juga kayaknya ada saya pernah dapat info ada untuk pemikiran batu seperti ini mantap cos dan saat kita review sebelahnya lagi oh iya untuk masalah harga yang pelanggar yang ada yang penitanya harga untuk gelang-gelang seperti ini saya jual sekitar 300 ribu itu belum ongkir ya untuk gelang-gelang kiok seperti ini terus satunya lagi untuk yang amethiskot itu tergantung besar kecilnya ini ditimbang keras berapa gram oh iya seperti itu contoh misal seperti ini untuk seperti ini saya jual 500 ribu nah untuk yang kecil ini hanya sebagai perbandingannya ini kisaran 300 ribu mantap cos dan beralih lagi untuk yang ini ini macamnya beda-beda ya dari yang atas atas ini ya ini adalah amethisk leontin amethisk bentuknya hati dibalut dengan ini pengikat ini rhodium kalau nggak salah atau suping mantap cos ini amethisk asli warna juga asli wow ini yang saya heran itu nah ini guys membentuk junjung derajat ini mantap cos sekali luar biasa ini untuk kalian ini seperti ini saya jual harga kesaran 200 ribu belum ongkir mantap cos nah yang dibawa lagi ini adalah jenis quartz kuat juga tapi ini yang bening atau sering disebut dengan kinyang es kita copot ya biar lebih tahu batunya aslinya itu seperti apa nah ini guys ini sering disebut dengan kecubung es atau quartz clear quartz kuat yang bersih mantap cos sering disebut dengan kinyang air batunya seperti ini ini asli guys mantap cos bukan biling bukan obsidian ya ini kuat jenisnya nah dibanding itu rajin jadi pengrajin sana lebih bervariatif ya untuk pemikiran produk-produk jadi nggak monotone harus jensin-jensin saja iya jadi dibikinlah gelang dibikin bulat-bulat dibikin leontine dan macam-macam ini salah satunya dibikin hati kadang dibikin seperti peluru seperti piramid seperti itu mantap cos ini klik watch jenisnya terus yang bawah nah kita copot ya ini ini adalah leontine adventurine adventurine dan adventurine nah seperti guys nah ini mirip giyok ya sering disebut dengan giyok brasil hehehe giyok brasil pun itu kalau di lab ini tapi namanya tetap adventurine sebentar lagi ya mantap cos luar biasa ini batu biru sering disebut dengan lapis lazuli ini mantap cos luar biasa hmm ini lapis lazuli ini estimasi dari Afganistan kalau nggak salah asli guys ini sepatunya juga natural warna juga asli asli ini mantap cos harga sama sama yang tadi luar biasa oke lanjut lagi di sebelahnya adalah gelang giyok firma gelang ini kandung kalau yang sepakai juga ini ini untuk produk gelangnya gelang giyok firma saya jual saya jual untuk yang seperti ini 300 ribu belum hongkir ini gelang giyok firma jadi yang menbocok selain menjual produk-produk lokal juga menjual produk-produk luar negeri jadi sesuai kebutuhan saja ada yang senang produk luka ada yang senang produk luar seperti itu nah untuk ini kalung dengan tim 10 mili kalung giyok firma mantap cos ini kata mahal ya saya kisaran 400 ribuan belum ongkir mantap mantap oke guys terima kasih itulah beberapa penjelasan dari produk-produk dari luar ini ya bukan dari Bumen ini produk batuan dari luar jadi kita jadi kita bebas memilih antara ada yang senang lokal ada yang produk luar jadi kita menyediakan sesuai kebutuhan para games lover seperti itu mantap cos terima kasih bila ada kesalahan mohon di maafkan tetap semangat dan jangan lupa dan minumlah ketika anda laber dari saya ini mantap cos luar kesalahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih